Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tafsir resmi melantik Dr. Fuad Alhamidi sebagai Direktur Utama Baru Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak. Dr. Fuad Alhamidi resmi dilantik sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak, menggantikan Dr. Budi Istriawan. Pelantikan secara langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tafsir disaksikan oleh Ketua BPH Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak Sofyan Anif dan Ketua PDM Kebupaten Demak Soali. Hadir dalam pelantikan MPKU PWM Jawa Tengah, anggota BPH serta perwakilan dari beberapa Direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Jawa Tengah. Dengan adanya pergantian Direktur Utama Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak ini, Ketua PWM Jawa Tengah tafsir berharap agar ke depan Direktur Utama yang baru ini dapat semakin membawa rumah sakit menjadi lebih maju, berkembang dan memberi manfaat untuk masyarakat. Saya atas nama PWM menyampaikan selamat kepada Dr. Fuad Alhamiti yang hari ini dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak. Karena kita tahu rumah sakit ini rumah sakit baru, masih penuh perjuangan, maka semoga dengan tampilnya Dr. Fuad sebagai dokter senior dan pribumi Demak, sehingga bisa memahami situasi masyarakat Demak, sehingga akan lebih mudah untuk memajukan rumah sakit PKO Muhammadiyah Demak ini ke depan. Karena tidak mudah, cukup berat di tengah-tengah kompetisi, dan juga situasi masyarakat Demak yang kita tahu semua, sangat kental dengan Islam tradisional, sehingga kita hadir di tengah-tengah mereka. Tapi saya yakin dan berharap Dr. Fuad mampu membawa rumah sakit ini lebih cepat, berkembang, maju, dan memberi manfaat untuk semuanya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BPH Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKO Muhammadiyah Demak, yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif. Sofyan Anif mengatakan dengan adanya pergantian Direktur Utama ini, diharapkan ke depan rumah sakit akan semakin maju dan berkembang lebih baik lagi. Selamat kepada Dr. Fuad atas diangkatnya hari ini dan sekaligus dilantik oleh Ketua BPM Jawa Tengah, dengan harapan kemajuan, perkembangan rumah sakit PKO Demak bisa menjadi lancar, dan sekaligus rumah sakit Demak memiliki kekhasan, kekhususan berada di daerah yang mayoritas nantotul, sehingga perlu ada strategi-strategi baru yang digunakan dalam mereka untuk mensosialisasikan dan sekaligus untuk meraih pasien sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan demikian harapan saya ke depan kepada Dr. Fuad untuk bisa mengakselerasi perkembangan rumah sakit Demak ini, sehingga bisa mengejar dari rumah sakit-rumah sakit yang lainnya. Ya, hari ini sudah ada pelantikan, saya diberi amanah yang tidak ringan tentunya ya, untuk menjadi Direktur di Rumah Sakit Aja Fatimah Sulhan, PKU Mahmatiyah Demak. Ya, insya Allah kita ingin membawa rumah sakit ini memiliki manfaat yang besar terhadap masyarakat, terutama di Kabupaten Demak. Jadi visinya tidak muluk-muluk, tapi menjadi rumah sakit yang bermanfaat secara maksimal untuk masyarakat dan lingkungannya. Sehingga misinya adalah misi melayani, misi dakwah melalui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Aja Fatimah Sulhan, PKU Mahmatiyah Demak. Kami berharap kehadiran rumah sakit ini bisa memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di daerah Demak dan sekitarnya. Saat ini Rumah Sakit Aja Fatimah Sulhan, PKU Mahmatiyah Demak telah mempersiapkan beberapa pelayanan unggulan seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kebidanan, serta pelayanan untuk penyakit kronis. Diharapkan ke depan akan menjadi rumah sakit terujukan bagi masyarakat Demak dan sekitarnya. Isna dan Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.